Selamat malam, Jemaah Tuhan. Malam hari ini mari menutup hari bersama Tuhan. Di Harvard University, Anda dapat mengambil kelas yang membahas kebahagiaan. Kelas populer ini menolong siswa untuk mengetahui, seperti kata sang dosen, cara agar Anda merasa bahagia. Itu bukan ide buruk. Sesungguhnya dalam beberapa kesempatan, Alkitab bahkan menyarankan pentingnya merasakan kebahagiaan atau sukacita. Salomo mengatakan bahwa kita punya hak istimewa untuk merasakan kebahagiaan yang diberikan Allah. Meskipun begitu, terkadang kita terlalu berlebihan mencari kebahagiaan duniawi. Kita menganggapnya sebagai hal utama yang harus diraih, bahkan yakin bahwa kebahagiaan adalah tujuan utama Allah bagi kita. Lalu kita pun merasa bingung. Firman Allah menyatakan bahwa kebahagiaan sejati dapat terwujud jika kita taat pada taurat Allah. Allah menuntut kekudusan dan memanggil kita untuk menjalani hidup yang kudus, yang mencerminkan karakter moralnya. Dalam surat pertama Petrus kita membaca, Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Pada saat itu kita harus membuat keputusan mengenai bagaimana kita harus bertindak, atau bagaimana kita harus menjalani hidup. Maka, kita harus ingat bahwa perintah Allah bukan bersenang-senanglah, melainkan jadilah kudus. Sukacita sejati berasal dari hidup yang kudus dan menghormati Allah. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasihmu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah, selamanya ku cintai, tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi, kasihmu tiada batasnya. Takkan pernah kau ku ingkari, kasihmu selalu ada untukku. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Ibrani 12, ayat 10-11. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi dukacita. Tetapi kemudian, ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Bapak kami mengakui bahwa dalam hidup ini kami menghadapi cobaan dan penderitaan. Terkadang kami merasa lelah dan terpukul oleh beban-beban yang kami pikul. Tetapi kami percaya bahwa engkau menggunakan cobaan-cobaan ini untuk membentuk dan memperbaiki kami. Sama seperti seorang ayah yang mendisiplinkan anak-anaknya. Bapak kami memohon agar engkau memberikan kami kekuatan dan ketekunan dalam menghadapi cobaan-cobaan ini. Bantu kami untuk melihat bahwa engkau mengajarkan kami pelajaran yang berharga melalui setiap penderitaan yang kami alami. Berikanlah hikmat dan pengertian kepada kami agar kami dapat memahami maksudmu dalam segala situasi. Tuhan kami juga memohon agar engkau menguatkan hati kami agar tidak menjadi pahit atau putus asa dalam menghadapi cobaan. Bantu kami untuk melihat bahwa engkau bekerja di dalam hidup kami, membentuk karakter kami, dan mengarahkan kami kepada kesempurnaan yang engkau inginkan. Bapak yang penuh kasih, kami berserah sebetulnya kepadamu saat kami pergi tidur malam ini. Kami percaya bahwa engkau adalah Allah yang setia, dan engkau akan menjaga dan melindungi kami. Kami memohon agar engkau memberikan kami ketenangan dan damai yang hanya dapat ditemukan dalam hadiratmu. Terima kasih Bapak atas anugerahmu yang tak terhingga. Kami berdoa agar engkau terus memberkati kami, membimbing kami, dan menguatkan kami dalam perjalanan hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamanya ku kagumi Kasihmu tiada batasnya Takkan pernah kau kuingkari Kasihmu Selalu ada Untukku Selamanya ku cintai Tempat kediamanmu Tuhan Selamanya ku kagumi Selamanya ku kagumi Kasihmu Selamanya ku kagumi 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 Selamanya ku kagumi